Diduga melakukan penistaan agama dalam acara stand-up komedi, Komika Aulia Rahman akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersebut setelah penyidik di Reskrimum, Polda Lampung melakukan pemeriksaan terhadap tujuh orang saksi. Penyidik di Reskrimum, Polda Lampung, menetapkan Komika Aulia Rahman sebagai tersangka atas materi kasus dugaan penistaan atau penodaan agama. Aulia ditetapkan sebagai tersangka atas materi stand-up komedinya pada acara Desak Anis di salah satu kafe di Bandar Lampung. Menurut Kabitumas, Polda Lampung, Kompes Pol Umi Fadila Astutik, pendetapan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan yang bersangkutan serta tujuh saksi, di mana lima orang di antaranya merupakan saksi ahli. Untuk tersangka AR ini telah ditetapkan pasal, yaitu pasal 156-A KUHP subsidiar pasal 156-KUHP, di mana untuk hukumannya maksimal lima tahun penjara. Sebelumnya diketahui, Komunitas Lingkar Nusantara atau Lisan Lampung melaporkan kasus pelecehan agama oleh komika asal Lampung, Aulia Rahman, Kepolda Lampung. Pihak pelapor menilai materi dan ucapan Aulia sebagai perbuatan pidana pelecehan serta penodaan, yaitu tentang nama Muhammad. Dari Bandar Lampung, Lampung, Andres Avandi, Ayus melaporkan.